Baik ya, skor silahkan. Tabut, situ yang dibuka kembali ya. Lanjutkan, silahkan. Baik, menjelis hatim. Sebelum kami membacakan jawaban atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum dalam perkara Dr. Andi Tatab bin M. Ajar Toha, kami mohon izin. Bila seandainya jawaban penasihat hukum dan terdakwa, kami dalam membacakan ini, ada hal-hal yang tidak perlu dibacakan, yang sama dengan karena perkara ini seplitan dan datanya sama, kami akan potong-potong nanti demi untuk waktu, mohon izin apabila penasihat hukum ini kami akan bacakan, tidak seutuhnya, tapi namun tetap terlampir dalam replik kami. Demikian menjelisai permohonan kami. Baik. Setuju, Yang Mulia. Sudah mendengar ya, sependapat ya. Supaya kita bisa akhiri sebelum makhribnya. Baik. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan, jawaban atas nota pembelahan terdakwa dan penasihat hukum dalam perkara Dr. Andi Tatab bin Muhammad Nasar Toha, nomor registrik perkara PDM 014, Garing Jakarta Timur, Garing EKU 03, tahun 2021. Majelis Hakim. Tim yang mulia, para penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, serta para hadirin yang kami muliakan. Untuk memperlukan waktu, kata pengantar ini, kami rasa tidak perlu, kami ulangi lagi dalam pembacaan. Klik ini. Poin-poin keberatan dalam peledi yang diajukan oleh terdakwa Dr. Andi Tatab bin Muhammad Nasar Toha pada intinya adalah sebagai berikut. Satu, Jaksa Penuntut Umum salah dalam menyebutkan waktu saat terdakwa memberikan pernyataan selaku direktur utama Rumah Sakit Umi kepada media TV One di Rumah Sakit Umi dan diunggah pada channel YouTube dengan mengatakan bahwa terdakwa memberikan pernyataan kepada TV One pada pukul 13.00, tetapi faktanya terdakwa diwawancara TV One pada pukul 17.00. Anggapan kami mengenal ini adalah berdasarkan berita cara pemeriksaan dan analisa Laboratori Dikriman Listik nomor Lab 0187 Garing FKM Garing 2021 tanggal 18 Januari 2021 terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa sebagaimana sama dengan replik dalam perkaraan cara yang terpisah berdasarkan tersebut di atas sekiranya pun terjadi perbedaan waktu tayang acara tersebut tidak akan menghilangkan materi atau konten pemberitaannya sehingga tidak bisa menjadi alasan pemenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan menyiarkan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh terdakwa yang kedua jaksa penonton tidak dapat menghadirkan ahli digital forensik di persidangan untuk membuktikan keselian video yang diunggah di channel HTTPS garis miring www.youtube.com watch anggapan kami mengenai hal ini adalah bahwa terhadap ahli digital forensik telah dilakukan pemanggilan secara patut sesuai dengan ketentuan kita pun undang-undang kemacara pidana kepada yang bersangkutan untuk hadir sebagai ahli di persidangan pengadilan Jakarta Timur akan tetap yang bersangkutan yang hadir untuk itu adalah memperkuat kebenaran isi dari video sebagaimana terdiatas jaksa penonton telah mengajukan alat bukti surat berupa berita cara pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor lab 0187 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh laboratorium digital forensik Mabes Polri yang merupakan satu-satunya laboratorium digital forensik yang diberi kemenangan oleh pemerintah dan merupakan hasil penelitian resmi tanpa berubah dari sumber aslinya dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame yang ketiga bahwa terdakwa tidak berkata bohong dan tidak mempunyai niat untuk menimbulkan keonaran tetapi semata-mata untuk mengkompirmasi berita yang berada selama ini bahwa saksi Muhammad Rizik Siap dalam keadaan kritis dan menggunakan ventilator tanggapan kami mengenai hal ini adalah bahwa dari poin keberatan peledoy itu justru terlihat motif terdakwa untuk membantu Muhammad Rizik Siap melawan hoax tetapi caranya tidak benar dengan membuat hoax juga terakhir dengan terdakwa pada saat diwancari di TV wan justru menimbulkan pro dan kontrak serta keresahan dalam masyarakat bahwa lebih terdakwa tidak punya niat atau masuk untuk membuat keonaran tidak melepaskan pertanggung jawaban pidana terdakwa terhadap keonaran yang terjadi terdakwa seharusnya menyadari atau tidak-tidaknya patut menduga bahwa penawan hoax dengan hoax apalagi mengenai orang yang ditokokan dan mempunyai banyak masa pendukung seperti saksi Muhammad Rizik Siap tentu akan berpotensi menimbulkan pro kontrak yang berujung terjadinya keonaran dalam masyarakat bahwa perbuatan terdakwa 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 dalam kiri hukum dikategorikan kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis yang keempat bahwa semua unsur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak terbukti yaitu barang siapa dengan menyiar akan berita tembun dan bohong dengan sengaja menergitkan keonaran di kalangan rakyat tanggapan kami mengenai uran pada angka pengkampak dan sehat dari sebagus berikut unsur barang siapa terdakwa dengan mendasarkan pendapat ahli HTN Repliharun SHMH LLM Hukum Tata Negara dan Dr. Mujakir mengatakan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 konteksnya adalah dalam undang-undang penyiaran jadi sudah tidak relevan lagi menggunakan pasapalah tersebut di atas dalam kondisi sati ini tanggapan kami terhadap tersebut adalah sungguh sangat disayangkan kedua ahli ini memberikan keterangan di persidangan tanpa dahulu melihat referensi beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pembuktian tindak pidana menyiarkan berita dan pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran ide pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1994 tentang peraturan hukum pidana sehingga kami akan mencantumkan beberapa putusan yang masih menerapkan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 sebagaimana 9 putusan yang dibacakan dalam replik perkara yang lain unsur kebohongan bahwa pokoknya terdakwa mendasarkan keterangan dari ahli The Chart Dr. Franz Assisi SSM HUM ahli bahasa Indonesia atau linguistik yang mengatakan jika seorang menyatakan sesuatu yang tidak benar dalam konteks berbicara tanpa ada niat karena dalam situasi tidak tahu maka tidak bisa disebut bohong tetapi keliru anggapan kami terhadap hal tersebut adalah faktanya terdakwa memberikan pernyataan di tituan pada tanggal 26 November 2020 yang diunggah pada channel youtube dan juga di media Askar TV kemudian pada channel youtube yang isinya sama seperti dalam surat tentukan kami ketiga unsur keonaran terdakwa mengartikan keonaran hanya berdasarkan pendapat ahli adecat Dr. Franz Assisi datang SSM HUM ahli bahasa Indonesia dan linguistik yang menyatakan bahwa untuk menyatakan telah terjadi keonaran apabila telah ada gempar keributan dan kegaduhan tanggapan kami terhadap hal tersebut adalah bahwa pemikiran seperti di atas tidak salah akan tetapi tidak lengkap karena kita tidak bisa hanya mengartikan pengertian kata dalam konteks unsur tindak pidana berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia KBBI karena bahasa dalam undang-undang adalah bahasa hukum yang bukan bahasa umum yang sering digunakan untuk komunikasi masyarakat sehari-hari dengan demikian ada banyak penafsiran untuk memahami ketentuan undang-undang yaitu penafsiran gramatikal penafsiran autentik penafsiran historis sistematis atau dogmatis penafsiran nasional penafsiran teologis penafsiran ekstensif penafsiran restriktif penafsiran analogis penafsiran ekonkotmentario atau suatu ingkaran sebagaimana kami kutip dari buku pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia karangan dokterandut CST Kansil Esa penerbit PN Balai Pustaka Jakarta 1979 citakan kedua dengan berbagai perubahan dan penambahan kata-kata menurut keterangan ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ahli linguistik forensik yaitu Prof. Dr. Andika Duta ahli menerangkan menyampaikan berita bohong dapat menimbulkan keresahan keresahan ini yang disebut sebagai keonaran maksud onar dalam undang-undang nomor 1 1946 bukan gejala material tapi pisihis bukan gejala material dalam pengertian keributan terjadi ada bacok-bacokan tapi sebetulnya itu gejala psikologis makanya didefinisikan onar itu keresah selain itu ahli menilai keresahan sebagaimana sebagai bagian dari keonaran karena keonaran juga bisa timbul dari segi psikologis sehingga gejala kecemasan secara individual yang ditimbulkan atau keresahan merupakan bagian dari onar sehingga yang dimasuk menerbitkan keonaran dalam perkara ini adalah dengan beredarnya video terdakwa di kalangan masyarakat yang dapat diakses bagi siapa saja yang menimbulkan pertentangan terhadap tayangan video tersebut karena menimbulkan perudahan kontra yang berujung keonaran video-video tersebut adalah sebagai berikut yaitu video dari terdakwa di antitatat pada tanggal 26 November 2020 selaku diri terutama rumah sakit umi memberikan pernyataan kepada TV One dan yang juga di upload di media Askar TV sebagaimana isi di dalam replik kami yang lain kedua bahwa pernyataan terdakwa pada tipuan tanggal 24 November 2020 di atas yang mengatakan Muhammad Rizik bin Hussein siap dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19 adalah sesuatu yang tidak benar karena faktanya sejak hari Selasa siang tanggal 24 November 2020 terdakwa sudah tahu bahwa Asim Muhammad Rizik siap akan masuk ke rumah sakit umi untuk dirawat karena terpapar terpapar COVID-19 berdasarkan komunikasi yang terdakwa dengan saksi Dr. Hadiki Habib dari Mersi yang ikut mengantar Muhammad Rizik siap untuk dirawat di rumah sakit umi sejak tanggal 25 tahun 2020 sudah ada grup WA dengan nama grup Tim Haris dengan anggota grup diantaranya terdakwa Dr. Adi Tatat saksi Najamuddin saksi Dr. Nerina Maya Kartifa saksi Dr. Hadika Habib saksi Dr. Sarbini Abdul Murad selaku Presidium Mersi dan saksi Dr. Tonggo Miati Francisca alias Dr. Nea yang mana tujuan dibuatnya grup WA memberikan kemudahan dalam monitoring perkembangan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik sehingga dalam hal tersebut terdakwa Dr. Andi Tatat sudah tahu akan kondisi saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab sebelum memberikan keterangan kepada TV One sebagaimana tersebut di atas bahwa penasaran keterangan dari Dr. Nerina Maya Kartifa selaku masuk termasuk anggota grup WA Tim Haris selaku Dr. Penut penanggung jawab pasien Muhammad Rizik Sihab yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizik Sihab pada tanggal 24 November 2020 dengan metode pemeriksaan amnesia atau wancara dan pemeriksaan radiologi serta pemeriksaan penunjang lainnya seperti laboratorium di mana hasil pemeriksaan tersebut saksi Muhammad Rizik siap diagnosa mengidap penyakit fenomenia COVID-19 konform dalam kurung infeksi paru karena COVID-19 selain video yang telah diunggah di channel YouTube Rumah Sakit di atas juga ada video yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang pada tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16 yang judulnya Beredar Video Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi sebagaimana diucapkan oleh saksi Hanif Al-Atas dan isinya sama dengan yang ada dalam replik kami membenar pada pukul 17.20 dan pukul 19.28 Umi saksi Muhammad Hanif Al-Atas mengirimkan video dengan menggunakan WhatsApp yang ditujukan kepada saksi Julfikar video tersebut adalah video yang diunggah oleh channel YouTube Rumah Sakit Umi ofisial pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi dalam video tersebut saksi Muhammad Rizik Sihab tampil dengan memberikan informasi serta keterangan sebagaimana isi video tersebut yang sudah tercantum dalam replik kami saksi Julfikar selaku kepala media Rumah Sakit Umi menerangkan bahwa webinar pada pukul 17.20 dan pukul 19.28 saksi menerima video dari saksi Muhammad Hanif Al-Atas melalui media WhatsApp kemudian video tersebut saksi unggah ke channel YouTube Rumah Sakit Umi Fosial webinar video yang saksi Julfikar terima adalah video yang diunggah oleh channel YouTube Rumah Sakit Umi Fosial pada tanggal 29.00 2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit webinar tata pemerintahan pada video tersebut pada tanggal 30 November 2020 forum masyarakat Pajaran Bersatu melakukan aksi unjuk rasa tentang penolakan terhadap Muhammad Rizik Sihab yang kabur dari rumah Sakit Umi dan tinggal sementara di perumahan Mutiala Sentul Kabupaten Bugor bahwa Saksi Herdiansyang menjelaskan akibat pemberitaan bohong atau berita yang tidak benar tentang kondisi kesehatan Saksi Muhammad Rizik Sihab apakah positif COVID-19 atau tidak menyebabkan kegaduhan karena ada keresahan di tengah masyarakat khususnya masyarakat di wilayah tempat saksi tinggal yaitu di daerah Babakat Kendui Kelurahan Balanang Siang Kecamatan Bogor Timur timbul rasa curiga pada pengajian Habib di Empang yang dikhawatirkan saat itu mengusulkan agar pengajian dihentikan namun tidak jadi karena ada larangan dari tokoh masyarakat bahwa berdasarkan penggunaan Saksi Muhammad Rizik Sihab di persidangan dan keterangan Saksi Hani Alatas yang membenarkan bahwa Saksi Muhammad Hani Alatas atas pengaturan Saksi Muhammad Rizik Sihab sengaja membuat merekam dan mengirimkan video-video yang mengabarkan bahwa Saksi Muhammad Rizik Sihab dalam kondisi baik-baik saja padahal faktanya dalam kondisi sakit dan terfapar COVID-19 untuk mengkantar berita-berita bahwa di media sosial yang banyak beredar menurut keterangan Saksi Hani Alatas tetapi faktanya setelah video tersebut dibuat bahkan berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Rizik Sihab dan Saksi Hani Alatas di depan persidangan ini justru makin banyak video-video yang beredar mengenai kondisi kesehatan yang simpang sir beredar di media sosial sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan FMPB ratusan karangan bunga yang dikirim ke rumah sakit ini oleh masyarakat yang kontra kenyataan sikap BMS Bogor terkait intervensi wali kata Bogor adanya keresahan di tengah masyarakat khususnya masyarakat ibah bahkan pende kalau keluar anak siang kecamatan Bogor timur imbul rasa curiga kepada pengajian HBM yang dikohatirkan menularkan COVID-19 karena sering berkumpul melakukan pengajian ini jelas menunjukkan telah terjadi keresahan dan kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat bahwa apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana maka perbuatan terdakwa dokteran di tatat yang memberikan pernyataan pada TV1 tanggal 26 November 2020 tersebut di atas yang mengatakan saksi Muhammad Rijik bin Hussein Sihab dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19 padahal kondisinya tidak demikian perbuatan saksi Muhammad Rijik Sihab yang mengizinkan saksi aneh alat untuk membuat merekam serta mengirimkan video sebagaimana telah kamu rayakan sebelumnya di atas yang mengabarkan bahwa saksi Muhammad Rijik bin Hussein Sihab dalam kondisi baik-baik saja padahal faktanya dalam kondisi dan menjadi penderita COVID-19 di rumah sakit bumi adalah termasuk dalam teori sengaja dengan kemungkinan atau dulus eventualis yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi orang itu menyadari untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman dengan hukuman jika dikaitkan dengan akibat video-video yang mengabarkan bahwa saksi Muhammad Rijik bin Hussein Sihab dalam kondisi baik-baik saja padahal faktanya dalam kondisi sakit dan terpapal COVID-19 adalah terjadinya demonstrasi yang dilakukan FMPB ratusan karang bunga yang kirim ke rumah sakit umi oleh masyarakat yang pro dan kontra ternyata sikap BEMS Bogor berkait intervensi walita Bogor adanya keresahan di tengah masyarakat khusus masyarakat di babakan pendek kelurahan baranang siang kecamatan Bogor Timur timbul rasa curiga kepada pengajian habib di Empang yang dikehatirkan menularkan virus COVID-19 karena sering berkumpul melakukan pengajian ini jelas menunjukkan bahwa terjadi kecamatan sosial keresahan dalam hati masyarakat sehingga berdasarkan pendapat alih sosialasi sosiologi hukum dokter trubus seperti tersebut telah terjadi keonaran di kalangan rakyat mohon izin dibacakan mohon izin majlis hakim melanjutkan silahkan ah unsur empat unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan FED pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana jaksa penuntut umum tidak bisa menjabarkan hubungan dan peran masing-masing terdakwa dengan terdakwa lainnya yaitu antara terdakwa dokter Andi Tatat saksi Muhammad Rizik dan saksi Hanif pada video saksi Muhammad Rizik dan saksi Hanif Al-Atas mengenai hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi dipidana sebagai pembuat deder sesuatu perbuatan bidana yaitu mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan dan lain-lain yaitu yang melakukan pleger yang menyuruh lakukan dun pleger dan yang turut serta melakukan mede pleger bahwa menurut Mr. Dr. Utreh pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa bidana biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggung jawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi ini rasio pasal 55 KUH pidana Mr. Utreh rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Jelid II Universitas Pajajaran Bandung 1962 halaman 9 bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut maka penuntut umum akan membuktikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 saksi dokter Sarbino Murat melakukan komunikasi dengan pihak RS UMI kemudian saksi dokter Hadiki Habib SPPD bersama saksi dokter Tonggo Meti Francisca mendatangi rumah sakit UMI dan bertemu dengan birutnya yaitu terdakwa dokter Andi Tatat yang mana selanjutnya saksi dokter Hadiki Habib SPD menanyakan informasi apakah rumah sakit UMI dapat merawat pasien penderita COVID-19 dan apakah ruangan alat-alat dan fasilitas pengobatan pasien penderita COVID-19 lengkap tersedia di rumah sakit UMI dan kemudian dijawab oleh terdakwa dokter Andi Tatat bahwa rumah sakit UMI merupakan rumah sakit rujukan penderita COVID-19 yang mempunyai fasilitas memandai untuk merawat pasien penderita COVID-19 bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 21 WIB saksi dokter Hadiki Habib saksi dokter Tonggo dan Ita berangkat ke rumah sakit UMI mengantarkan saksi Mohrizik bersama istrinya untuk dilakukan perawatan karena sudah dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen yang dilakukan oleh saksi dokter Hadiki Habib hingga akhirnya sekitar pukul 23 WIB saksi Muhammad Rizik beserta istrinya tiba di rumah sakit UMI dengan didampingi saksi Hanif Al-Atas dan tim Mersi dan masuk ke rumah sakit UMI tanpa melalui IGD dan hirawat di kamar 502 bahwa benar pada saat saksi Muhammad Rizik masuk rumah sakit UMI tersebut saksi Muhammad Rizik mengisi formulir persetujuan umum General Consen ter tanggal 24 November 2020 dengan identitas pasien nomor rekam 022 678 nama pasien Muhammad Rizik yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa di dalamnya formulir persetujuan umum General Consen tersebut pada angka 4 prihal persetujuan pelepasan informasi angka 2 dan angka 3 diberi tanda silang oleh saksi Muhammad Rizik yang tujuannya terdakwa meminta kepada rumah sakit untuk tidak mengetahukan keberadaannya di rumah sakit dan tidak mengizinkan informasi medis untuk dibuka kepada siapapun dan tidak mau dijenguk sama siapapun kecuali keluarganya bahwa benar saksi Nerina selaku dokter penanggung jawab saksi Muhammad Rizik di rumah sakit umum menerangkan bahwa saksi menerima operan pasien dari dokter Hadiki Habib yang menerangkan bahwa saksi Muhammad Rizik bin Husan Sihab dan istrinya positif melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Rizik dengan metode pemeriksaan anamnesia pemeriksaan secara wawancara dan pemeriksaan radiologi serta pemeriksaan penunjang laboratorium dari pemeriksaan tersebut saksi Muhammad Rizik didiagnoksa mengidap penyakit penomonia COVID-19 confirm atau infeksi paru karena COVID-19 sebagaimana yang tercatat dalam reka medis rumah sakit umi atas nama Muhammad Rizik yang mana setiap pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 merupakan penderita COVID-19 walaupun belum ada hasil swab PCR-nya sehingga pasien yang reaktif COVID-19 yang confirm COVID-19 dikategorikan sebagai penderita COVID-19 serta pasien yang ditempatkan di ruangan khusus pasien COVID-19 adalah dikategorikan penderita COVID-19 bahwa benar untuk menutupi keadaan kesehatan saksi Muhammad Rizik yang telah dirawat di rumah sakit umi kota Bogor sebagai penderita pneumonia COVID-19 bagaimana tercatat dalam reka medis tersebut di atas maka baik saksi Muhammad Rizik bersama saksi Hanif Alata serta terdakwa telah melakukan pemberitahuan bohong tidak sesuai dengan fakta atau data dan ulangi tidak sesuai dengan fakta atau data tentang kesehatan medis saksi Muhammad Rizik sehingga dengan menggunakan beberapa video untuk dipublikasikan sepengetahuan saksi Muhammad Rizik yang sudah kami sampaikan pada replik pada perkara terdahulu keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa dokter Andi Ratat bin Asar Toha pada pokoknya jaksa penuntut umum menyimpulkan sebagai berikut tindakan jaksa mempidadakan terdakwa apalagi dengan ancaman pidana yang berat adalah menunjukkan suatu sifat yang joli bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan criminal justice atau dikenal juga dengan peradilan pidana yaitu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui suatu mekanisme yang meliputi kegiatan tahapan yang dimulai dari penyidikan penututan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan dengan demikian sesuai criminal justice sistem fungsi kejaksaan adalah selaku penuntut umum menentukan pasal apa yang dikenakan kepada tersangka jaksa meneliti terkait dengan perbuatan pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam proses penyidikan bahwa penanganan perkara ini penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 adalah sudah tepat karena dilakukan terdakwa adalah menyiarkan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran bukan pelanggaran prokes atau kejahatan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan 2 jaksa penuntut umum terdakwa atas dasar fakta persidangan berupa keterangan saksi atau ahli namun demikian fakta yang menjadi dasar penuntutan bukanlah fakta yang diperoleh dari persidangan akan tapi fakta yang diperoleh dari BAP bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa pernyataan ini sangat menyesatkan karena penuntut umum maupun majelis sakin dalam pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan selalu menanyakan kepada saksi maupun ahli mengenai apakah saksi atau ahli masih pada keterangannya yang diberikan pada saat proses penyidikan dan selalu dijawab oleh saksi dan ahli tetap pada keterangan yang diberikan dalam BAP dengan demikian keterangan saksi dan ahli tersebut juga merupakan keterangan yang diucapkan dalam persidangan selain itu waktu pemeriksaan saksi dan ahli tidak akan cukup jika semua pertanyaan yang ada dalam BAP ditanyakan kembali seluruhnya kepada saksi oleh penuntut umum majelis hak kim penasihat hukum dan terdakwa dan untuk mendukung pernyataan kami ini maka dapat dilihat dari keterangan saksi dan ahli yang sudah kami sebutkan dalam surat tuntutan antara lain saksi dari dokter Bima Arya Subiarto sampai dengan halaman 90 bahwa jaksa penuntut umum telah menggelapkan fakta persidangan dalam tuntutan tidak memuat ketenangan ahli adetat yang terdakwa hadirkan yakni Refli Harun SHMH LLM ahli hukum tata negara dokter Muhammad Lutfi Hakim SHMH ahli Hukum Pesehatan dan dokter Fran Asisi datang SSMH bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan ahli adetat adalah ahli yang diajukan oleh perdakwa atau penasihat hukumnya dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya pengen mengingat terminologi ahli adetat tadi maka keberadaan mereka di persidangan adalah merupakan urusan atau kepentingan terdakwa dan penasehat hukumnya karena fungsinya untuk kepentingan pembelaan sedangkan penuntut umum mengajukan saksi acas dan ahli yang mendukung pembuktian dakwaan penuntut umum jadi tuduhan bahwa penuntut umum telah menggelapkan fakta persidangan dengan tidak memasukkan keterangan ahli adecat merupakan tuduhan yang mengada-ngada karena urusan pembelaan terdakwa adalah urusan terdakwa dan penasehat hukumnya jangan memaksa penuntut umum untuk menerima ahli adecat yang fungsinya membantu untuk membebaskan atau meringankan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum lebih-lebih lagi saksi yang dihadirkan tersebut tidak objektif dalam memberikan pendapatnya sebagai contoh ahli adecat dokter Rehli Harun dan dokter Muzakir yang mengatakan undang-undang nomor 1 tahun 1946 konteksnya dalam undang-undang penyiaran tapi mereka tidak mau mengatakan secara tegas bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1946 sudah tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran kami menilai kedua ahli adecat kurang mengikuti perkembangan dunia peradilan yang masih memeriksa dan memutus perbuatan pidana yang melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk menambah pengetahuan kedua ahli adecat tersebut maka dengan senang hati kami akan memberikan referensi sembilan perkara yang diputus dengan menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana yang sudah kami sebutkan dalam replik-replik sebelumnya izin dilanjutkan rekan kami majlis satu empat fakta bahwa dalam dakwaan kombinasi yang yang keliru dengan mengatakan bahwa dakwaan kombinasi atau gabungan hanya berupa dakwaan kumulatif dan subsidiar bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah apa yang dikatakan penasihat hukum tidak salah namun kurang lengkap karena dakwaan kombinasi bisa juga berbentuk alternatif dan subsidiaritas dan mengenai pemilihan bentuk surat dakwaan merupakan dominus litis atau yuridiksi kewenangan dari penuntut umum demi keberhasilan proses pembuktian di persidangan sehingga tidak pada tempatnya untuk dikomentari oleh penasihat hukum dan menurut kami hal ini lebih tepat jika disampaikan dalam eksersi dari penasihat hukum pada saat awal persidangan bukan pada saat pledoi ini 5 adanya penggunaan kalimat-kalimat yang mulia dalam islam antara lain Alhamdulillah Assalamualaikum Wasyukurillah Wa Nikmatillah Insyaallah Subhanallah dalam pemenuhan unsur-unsur barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat serta unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah pernyataan ini adalah pernyataan yang menyesatkan karena semua kalimat tersebut adalah kutipan video dari terdakwa video dari saksi Hanif Alatas video dari saksi Muhammad Rizik Sihab dan juga dari barang bukti surat pernyataan saksi Muhammad Rizik Sihab yang kami ketik dalam bentuk transkrip tanpa menambahkan satu katapun atau tidak ada proses editing justru orang yang menggunakan kalimat-kalimat mulia tersebut dan merangkaikannya dengan kata-kata bohong yang patut disalahkan oleh terdakwa yang patut disalahkan adalah terdakwa saksi Muhammad Rizik dan saksi M. Hanif Alatas enam bahwa perkara ini seharusnya tidak layak disidangkan hubungan telah dimintakan untuk dihentikan sejak penyelidikan dan bahkan juga sudah dimohonkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengesampikan perkara demi kepentingan umum yang lebih luas atau deponering bahwa tanggapkan kami terhadap pernyataan tersebut adalah kami justru berpendapat sebaliknya dengan tidak dikabulkannya permintaan deponering artinya perkara ini layak untuk disidangkan karena terpunuhnya unsur-unsur kualifikasi perbuatan pidana yang disangkakan oleh penyidik dan didakwakan oleh penuntut umum dan tidak ada satupun kepentingan umum yang membuat perkara ini harus di deponering 7. bahwa semua unsur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak terbukti yaitu unsur barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah bahwa unsur barang siapa merujuk pada siapa saja dan seterusnya pendapat penasihat hukum bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia terkait dengan unsur subjek terdapat dua pendapat yaitu pertama yang menyatakan bahwa pemenuhan unsur tidak unsur subjek hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan pendapat kedua yang mengatakan bahwa pemenuhan unsur subjek tidak hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan tetapi juga harus membuktikan pula Apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa atau tidak Bahwa penasihat hukum terdakwa lebih memilih pada pendapat yang kedua Yang menyatakan pembunuhan unsur subjek dalam perkara ini terpenuhi atau tidak Kami menghargai sikap penasihat hukum untuk memilih pendapat yang kedua Dan penasihat hukum pun harus menghargai sikap penuntut umum Yang memilih pendapat pertama Yang mengatakan pembunuhan unsur subjek Barang siapa hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Bahwa menurut penasihat hukum Argumentasi jaksa penuntut umum dari halaman 143 hingga 156 Tidak dapat membuktikan unsur pemberitahuan bohong Dengan alasan sebagai berikut Perbuatan menyiarkan berita bohong merupakan pelanggaran atas pasal 36 ayat 5 Huruf A Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Penasihat hukum berargumentasi Seolah-olah apa yang disampaikan oleh terdakwa Saksi Muhammad Rizik, Saksi Hanif Dan Saksi Hanif adalah produk jurnalistik Sehingga perbuatan mereka bertiga masuk dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Ahli bahasa linguistik forensik Dr. Andika Duta Bahari menyatakan Bahwa pernyataan Dr. Andi Tatat yang tergolong sebagai pemberitahuan Karena karakteristik informasi yang disampaikan oleh terdakwa Dr. Andi Tatat Adalah statement atau pernyataan yang tidak mengandung unsur detail sebuah berita Yaitu unsur what, how, where, when, atau kapan, why, dimana, dan how, bagaimana Selain itu terdakwa Dr. Andi Tatat sebagai penuntur bukan berprofesi sebagai seorang jurnalis Yang sedang membuat produk jurnalistik berupa berita Sehingga pernyataan terdakwa Dr. Andi Tatat tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah produk jurnalistik Dua, penasehat hukum terdakwa dengan mendasarkan pendapat ahli Adicat Refli Harun Dan Muzakir mengatakan Pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Konteksnya adalah dalam undang-undang penyiaran Jadi sudah tidak relevan lagi menggunakan pasal-pasal tersebut di atas dalam kondisi saat ini Tanggapan kami mengenai pernyataan ini adalah Sungguh sangat disayangkan kedua ahli ini yang memberikan keterangan di persidangan Tanpa terlebih dahulu melihat referensi dari beberapa putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Atas pembuktian tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Menerbikan keonaran Pide pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Seperti yang sudah kami sebut di atas Bahwa dalam undang-undang 32 tahun 2002 Tentang penyiaran khususnya pada bab ketentuan peralihan Tidak ada ketentuan sedikitpun yang menyatakan Bahwa pasal 14 dan pasal 15 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 Tidak berlaku lagi dengan berlakunya undang-undang penyiaran tersebut Berikut ini agar terdakwa dan penasihat hukumnya dapat bertambah pengetahuannya Dengan ini kami cantumkan beberapa putusan pengadilan Yang membuktikan bahwa pasal-pasal tersebut masih tetap berlaku Dan diterapkan yaitu sebagai berikut Sebagaimana telah kami sebutkan tadi Tiga, hasil swab antigen Muhammad Rizik Sihab Tidak diberitahukan kepada terdakwa oleh Dr. Hadiki Habib Akan tetapi kepada dokter yang merawat saksi Muhammad Rizik Yaitu Dr. Nerina Maka dengan demikian pada saat terdakwa memberikan informasi ke TV One Ke TV One terdakwa tidak mengetahui kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa mengenai hal ini terdakwa sudah sejak hari Selasa tanggal 24 November 2020 Atau ini mau di skor untuk sholat mahrib atau dilanjut Masih sedikit, dilanjutkan saja Skor saja ya Dilanjut saja yang mulia Skor dicabut, tidak dibuat kembali Silahkan dilanjutkan Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Mengenai hal ini terdakwa sudah sejak hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekitar siang menjelang sore Sudah melakukan komunikasi dengan Dr. Hadiki Habib Yang menanyakan apakah RS UMI bisa merawat pasien yang terpapar atau terjangkit COVID-19 Serta menanyakan adakah kamar kosong Dan apakah obat-obatan yang ada di RS UMI menunjang dalam perawatan pasien COVID-19 Setelah saksi Hadiki Habib mendapatkan informasi Lalu saksi menelpon Sarbini Abdul Murad selaku Presidium Mersi Dan melaporkan kepada RS UMI bisa menerima dan merawat saksi Muhammad Rizik Serta kamar tersedia di RS UMI tersebut Bahwa yang selanjutnya empat Bahwa yang mengimput laporan pasien COVID-19 ke website Dinas Kesehatan adalah pihak Manajemen bukan terdakwa selaku Direktur Utama RS UMI Kota Bogor Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa terlepas dari siapa petugas yang mengimput data pasien COVID-19 ke Kementerian Kesehatan Melalui aplikasi RS Online dan ke Dinas Kesehatan Bogor melalui HATP Pemantauan COVID-19 RS Namun tanggung jawab untuk pelaporan tersebut ada pada Rumah Sakit UMI Yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utamanya Bahwa nomor 5 Bahwa grup WA Haris dibuat dengan rangka pengobatan terkait perkembangan penanganan pasien Bukan mengurusi positif atau negatif Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa sejak tanggal 25 November 2020 Sudah ada grup WA dengan nama grup Tim Haris Dengan anggota grup diantaranya Terdakwa, Saksina Jamudin, Dr. Nerina, dan seterusnya Tujuan dibuatnya grup WA memberikan kemudahan dalam Memonitor kondisi kesehatan Saksi Muhammad Rizik Sehingga dalam hal tersebut Terdakwa, Dr. Andi Tata sudah tahu Akan kondisi Saksi Muhammad Rizik Sebelum memberikan keterangan kepada TV One Sebagaimana tersebut di atas Bahwa soal positif atau negatif COVID-19 Justru itu masalah yang paling krusial Dalam penanganan COVID-19 Karena berkaitan dengan perkembangan penanganan pasien Enam, Saksi Muhammad Rizik dirawat di kamar suite lantai 5 Bukan merupakan kamar khusus COVID-19 Tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa faktanya berasarkan keputusan Walika Tabagar nomor 9-0-0 Dan seterusnya Tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 RS UMI adalah rumah sakit perujukan penanganan COVID-19 Masalah pembagian ruangan untuk pasien COVID-19 di RS UMI Adalah urusan manajemen dan operasional dari RS UMI Mau ditempatkan di ruang atau kamar yang berada di lantai 1 Atau di lantai 2 Atau di lantai 5 Atau di lantai manapun Bukan sesuatu yang penting untuk dijadikan bahan perdebatan Tujuh, terdakwa tidak pernah mengambil topoksi bagian humas Karena faktanya saksi Julpikar telah bertindak sendiri Atas perintah terdakwa dalam memberikan informasi Mengenai kondisi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab Tanggapan kami mengenai hal ini Penasihat ikum telah memelintir fakta yang ada Karena yang kami maksud Terdakwa mengambil topoksi bagian humas RS UMI Adalah pada saat terdakwa memberikan keterangan pada TV1 pada tanggal 26 November 2020 Bukan pada video yang dibuat oleh saksi Hanif Alatas Yang diunggah Julpikar di channel Youtube dan RS UMI Official Empat Penasihat hukum mengatakan bahwa rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien Atas izin pasien rumah sakit Tanggapan kami terhadap hal ini adalah Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Hak seorang atas kesehatan dirinya dapat dilepas Dalam lima hal Perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkrutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut Selanjutnya Dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 Menyebutkan Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Dilakukan tanpa Persetujuan pasien Dalam rangka kepentingan penegakan etik, disiplin, serta kepentingan umum Kepentingan umum dimaksud sebagai kepentingan banyak orang yang mengalahkan kepentingan perseorangan Dalam kaitan COVID-19 Kepentingan umumnya adalah Meminimalisir eskalasi penularan Melokalisir orang-orang yang terpapar infeksi Khususnya mereka yang tidak bergejala Memberikan pengobatan pada orang-orang yang terinfeksi dengan gejala Dan memperluas upaya testing, tracking agar bisa mengetahui segera orang yang tertular Bahwa dengan kondisi seperti itu Maka terpenuhi alasan untuk membuka rahasia kedokteran tersebut Selanjutnya apa yang disampaikan penasihat hukum yang mempunyai akses ke rumah sakit adalah Dinas Kesehatan bukan Satgas COVID-19 Pernyataan yang tidak benar Karena berdasarkan keputusan Presiden dan seterusnya Yang intinya dapat kami katakan Bahwa di Satgas COVID-19 terdapat bidang penanganan kesehatan Yang unsur utamanya adalah dari Dinas Kesehatan sendiri Penasihat hukum menyatakan bahwa Statemen di TVON pada tanggal 26 November 2020 Tidak salah Reaktif COVID bukanlah terkonfirmasi COVID-19 Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Pernyataan kepada TVON tanggal 26 November 2020 tersebut Yang mengatakan Mohri Zid dalam keadaan Alhamdulillah tidak mengarah COVID-19 adalah sesuatu yang tidak benar Karena faktanya sejak hari Selasa tanggal 24 November 2020 Terdakwa sudah tahu bahwa Mohri Zid Sihab akan masuk ke rumah sakit UMI Untuk dirawat karena tes swab antigenya reaktif COVID-19 Berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan Dr. Hadiki Habib dari Mersi Yang ikut mengantar Mohri Zid Sihab untuk dirawat di rumah sakit Berdasarkan nasi pemeriksaan tanggal 24 November 2020 terhadap Mohri Zid bin Husi Sihab dengan metode pemeriksaan alam Indonesia Didiagnosa mengidap sakit pneumonia COVID-19 confirm Dengan fakta ini tidak benar pernyataan terakwa kepada TVON tanggal 26 November 2020 Bahwa saksi Mohri Zid tidak mengarah ke COVID-19 Dua, penasihat hukum keberatan dengan surat tanjakan penonton umum Yang menyatakan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit Terujukan COVID-19 merupakan penerita COVID-19 Walaupun belum ada hasil swab PCR-nya Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa penasihat hukum telah memanipulasi fakta persidangan Karena kalimat tersebut di atas bukan berasal dari penonton umum Tapi merupakan keterangan ahli hukum kesehatan Dr. Nasir Yang diucapkan sepersidangan yang mengatakan Setiap pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Terujukan COVID-19 merupakan penderita COVID-19 Terlepas hasil swab PCR-nya sudah keluar atau belum Tiga, bahwa penasihat hukum mengatakan terakwa Tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk menimbulkan keundaran dikelang rakyat Bahwa tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah Bahwa mengenai pernyataan penasihat hukum ini dapat kami sampaikan bahwa Seperti telah kami ulaikan pada replik sebelumnya Nomor empat penasihat hukum mengatakan Demonstrasi-demonstrasi yang terjadi dilakukan oleh BEM Soekum Bogor Bukan karena pernyataan terdakwa saat diwawancarai oleh TV1 Ini juga sama dengan replik sebelumnya Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami selaku penuntut umum Dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tuntutan yang kami ajukan kepada terdakwa sudah tepat Oleh karena itu kami mohon kepada Matis Hakim yang memeriksa dan mengilberkan ini Untuk Satu, menolak seluruh peledoi terdakwa Dr. Adhita dan penasihat hukumnya Dua, menerima semua amar-amar yang telah kami lakukan dalam Surat tuntutan yang telah kami bacakan tanggal 3 Juni 2021 Demikianlah replik ini kami bacakan terhadap peledoi terdakwa dan penasihat hukumnya Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Matis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Jakarta 14 Juni 2021 Jakarta Peruntut Umum Sanan Tanjung Majelis Hakim demikian pembacaan replik kami namun dalam replik ini ada beberapa kata yang kami rempoha Itu menjadi kesatuan perbaikan dari kami yang tidak terlalu mempengaruhi dari replik kami Demikian Majelis Hakim Baik ya, jadi penut umum sudah membacakan repliknya Terakhir sudah barang tentu duplik Untuk duplik Kita jadwalkan sesuai dengan code kalender yang telah kita sepakati Yaitu hari Kamis tanggal 17 Juni Nanti tolong disampaikan kepada terdakwa Rizik dan Hanif Sidang selesai dan ditutup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih